Halo guys, di video kali ini kita akan bahas nih 7 hero assassin tersakit di season 33 ini dan aku prediksi hero ini akan tetap meta di season 34 yang akan datang jadi tinggal ya kurang lebih seminggu untuk krik kita bakal reset season dan kembali lagi ke epic disini udah aku rangkum 7 hero assassin tersakit yang pastinya ya udah aku rutin langsung aja ya kita mulai dari urutan nomor 7 nah untuk urutan nomor 7 nih disini kita akan pilih sabar jadi salah satu hero assassin yang mematikan nih di season 33 ini nah hero ini cukup bagus ya dan kalau misalkan pakai hero ini dan mainnya itu full team hero ini bener-bener jadi salah satu hero assassin yang ngeri banget guys mungkin hero ini akan identik sebagai hero nge troll kalau mereka ditemui di solo rank duo ataupun trio tapi kalau sabar ditemukan saat kalian main full team hero ini jadi hero assassin yang ditakuti kenapa aku bang kok bisa gitu nah biasanya mereka-mereka yang main full team dan pick sabar itu mereka memang udah tau main strateginya gimana entah itu pick off sebagai jungler ataupun sebagai romer nah maupun dia dipakai sebagai romer ataupun jungler hero ini tuh masih sama-sama ngeri guys kalau mainnya full team ya tapi kalau duo trio solo ya jangan ditanya nah kalau kalian mau pakai sabar tinggal pakai settingan build dan emblem kayak gini terus untuk urutan yang selanjutnya nih funny nah funny disini termasuk hero assassin yang bisa dibilang full mekanik tapi hero ini bisa dibilang ya salah satu hero assassin yang paling sedikit sih peminatnya paling sedikitnya bukan karena hero ini jelek ya tapi karena cara pemakaian dari hero ini yang bisa dibilang sangat sulit guys dan kalau misal ada yang jago pun ya hero ini memang mematikan sih tapi gak semua orang yang bisa pakai funny itu benar-benar bisa maksimalin kemampuan hero ini karena hero ini memang benar-benar harus presisi banget dalam memakai skill 2 nya nah karena hero ini termasuk hero assassin yang mematikan di tiap atas guys jadi aku tetap saranin hero ini jadi salah satu hero assassin yang aku rekomendasi ini untuk kalian pakai meskipun pemakaiannya sih sulit nah kalau kalian mau pakai funny pun ya itu harus belajar ya banyak match sih gak cuma sekali dua kali bisa jago guys mungkin ada beberapa ya yang bisa langsung jago tapi gak semua orang bisa kayak gitu kalau kalian mau pakai funny tinggal setting aja settingan emblem dan boot kayak gini lalu untuk kurutan yang kelima disini ada joy jadi salah satu hero assassin magic yang paling OP sih di meta sekarang ini nah untuk penggunaan dari joy sendiri bisa dibilang salah satu hero assassin magic yang cukup tricky ya kalian gak bisa salah-salah keluarin skill nya buat dapetin damage yang besar kalian harus tau dulu harus tau timing kapan skill 2 nya bisa digunain berulang biar damage ultimate nya itu bisa sakit guys nah untuk joy sendiri hero ini tuh bisa di counter sama hero-hero yang bisa nge disable efek skill yang bisa berbeda tempat ya contohnya skill 2 dari joy sendiri nah contohnya hero kufra hero ini bisa dipakai untuk nge counter si joy atau min sitar ultimate nya pun juga jadi hero ini meskipun gampang untuk di counter dari segi draft tapi hero ini memang hero yang bagus banget sih apalagi kalau kalian udah terbiasa dengan hero-hero mekanik pasti hero ini gak kerasa sangat sulit sih nah kalau kalian tertarik pakai joy bisa pakai settingan emblem kayak gini terus untuk kalian urutan selanjutnya adalah hell card hero ini jadi salah satu hero assassin yang cukup laris di meta sekarang kenapa karena keberadaannya hero ini sekarang jadi sering dipakai entah itu jadi roamer entah itu jadi jungler hero ini juga sama-sama mematikannya nah kalau misalkan pakai hell card hero ini tuh salah satu hero assassin yang menurut aku pemakaiannya gak terlalu sulit dari segi mekanik tapi untuk gameplay hero ini aku rasa butuh makro yang cukup bagus ya karena kalian harus bisa membaca pergerakan musuh yang jalan sendirian atau mereka-mereka yang mau nge-gang kalian bisa gang balik tuh disitu nah jadi hero ini meskipun mekaniknya gak terlalu sulit tapi untuk gameplay aku rasa hero ini harus punya makro yang cukup bagus nah kalau kalian tertarik menggunakan hell card dengan burst image yang tertinggi kalian bisa pakai settingan emblem dan build kayak gini lalu nih selanjutnya urutan ketiga nolan salah satu hero assassin yang menurut aku sangat lincah meskipun hero ini gak ada mekanik yang selincah seperti ayabusa ataupun link atau bahkan lancelot tapi hero ini jadi salah satu hero assassin yang menurut aku sangat-sangat ditakuti sama hero-hero yang punya darah cukup tipis bahkan fighter-fighter pun juga takut nih sama hero ini ya karena hero ini punya skill burst yang menurut aku memang ngeri sih dan cooldown ultimate-nya pun juga cepat jadi hero ini akan sangat mematikan apalagi dipakai sama orang-orang yang tahu kapan seorang hero assassin itu masuk war jadi kalau misalnya kalian main full team hero ini akan terasa sangat ngeri ketimbang kalian ketemu nolan di solo rank ataupun duel karena hero ini memang hero yang menurut aku sangat-sangat ngeri sih ya apalagi kalau dipakai sama mereka yang mainnya full team di tier tinggi jadi hero ini jadi sangat-sangat ngeri guys buat kalian yang tertarik pakai nolan nih kalian bisa pakai settingan emblem dan buat kayak gini terus untuk urutan yang kedua pasti kalian setuju kalau ayabusa jadi salah satu hero assassin yang paling ngeri di meta sekarang karena apa? karena hero ini jadi salah satu hero assassin yang mobilitasnya sangat tinggi terus untuk urusan genging juga hero ini gak kalah dengan hero-hero assassin yang lain bahkan untuk damage hero ini dengan level 4 udah bisa solo kill hero lawan terutama yang damage-nya oh sorry terutama yang SP-nya tipis nah terus gimana bang untuk cara penggunaan dari hero ini apakah sulit? jawabannya ya lumayan tricky tapi gak terlalu sulit kayak hero-hero seperti funny ataupun link ya karena hero ini memang biasanya gak terlalu butuh mekanik yang cepat-cepat gitu lah intinya objektif itu udah ya bagus kalau pakai skill-skillnya pun juga gak terlalu harus cepat-cepat banget yang penting on point nah untuk kalian yang tertarik pakai hayabusa di season yang akan datang atau di saat ini pun kalian bisa pakai settingan emblem dan build kayak gini lalu nih puncaknya link hero ini salah satu hero assassin yang menurut aku saat ini paling ditakuti karena criticalnya itu udah di buff hero ini jadi ngeri banget damage-nya gak ngotak dan mobility-nya pun juga tinggi plus hero ini juga sulit banget untuk di kill kalau ketemu player yang bener-bener tahu kapan harus ulti kapan harus kill 2 nah hero ini pun juga jadi salah satu hero yang sering banget ya di band di draft season saat ini dan kalau kalian lihat di draft hero ini bener-bener hampir jarang banget lepas guys kalau lepas pun pasti langsung di pick karena memang berskill 2-nya itu ngeri banget plus hero ini juga salah satu hero assassin yang udah banyak orang bisa ya meskipun penggunaannya pun juga di bilang cukup sulit ya karena hero ini keren guys hero ini bisa kesana kemari damage-nya juga sakit banget dan hero ini juga kalau late game damage-nya gak kayak funny jadi nanggung gitu ya jadi buat kalian yang tertarik menggunakan link di season saat ini atau yang akan datang bisa pakai settingan emblem di ampul kayak gini dan jangan ragu buat tonton video-video aku yang lain rekomendasi hero-nya ya terima kasih